Intro Kali ini saya sedang berdiri di pintu gerbang situs Kawitan Dan yang terlihat itu adalah Pura Luhur Kiri Selaga Jaraknya hanya beberapa meter dari situs Kawitan Saya akan menuju ke Pura Kiri Selaga Dan ini pakar di sisi luarnya Ada makhluk yang begitu akrab dengan tempat ini Yaitu monyet Nah monyet-monyet ini bisa kesana kemari Dan diterima dengan baik Mereka naik pohon itu sudah biasa Karena memang itu salah satu kerja monyet Cuman kalau datang kesini Berhati-hati dengan barang Saya sih belum pernah kecurian Cuman hati-hati aja Karena kerja monyet Satu lagi adalah iseng Ambil barang-barang kita Nah itu adalah Sudah mulai kelihatan Bintu gerbang Pura Kiri Selaga Dan yang sebelah kanan ini adalah Sebelah kanan saya Ini adalah Namanya Balai Kul-Kul Saya tidak masuk Di pintu Gerbang Tapi Masuk lewat Balai Kul-Kul Karena ini Ada bakar yang terbuka Karena Karena Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada yang lempar Ada yang lempar Ya Allah Si mo Si monyet Eh nyet Nyet Sini nyet Nah itu Monyetnya iseng Ngelempar Yang terlihat Jauh itu Adalah Tempat Tempat Sembayang Umat Hindu Saya tidak tahu Persis Apa namanya Oh Bapan ini Menjelaskan Masih ada Pengembangan Pembangunan Pura Kiri Selaga Yang membutuhkan Sumbangan-sumbangan Bagi umatnya Atau Sukarelawan Untuk Pembangunan Tempat ini Saya akan lanjut Ke Menuju Ketempat Sembayang Para Umat Hindu Informasi Yang saya Terima Kenapa Pura Luhur Kiri Selaga Ini Dibangun Nah Menurut Keterangan Dan Menurut Kepercayaan Hindu Situs Kawitan Dianggap Suci Sehingga Mereka Mulai Membangun Pura Luhur Kiri Selaga Sebagai Tempat Ibadah Yang Lebih Luas Nah Lokasinya Berada Tidak Jauh Dari Lokasi Situs Kawitan Hingga Saat Ini Pada Peringatan Misalnya Hari Raya Pagar Wosi Situs Ini Selalu Ramai Dikunjungi Oleh Para Pejiarah Ini Adalah Bagian Dalam Dari Pura Kiri Selaga Tempat Tempat Umat Hindu Mengadakan Sembayang Nah Disini Itu ada Balai-balainya Dan Ini Mungkin Tempat Duduk Para Bedande Para Pendeta Pendeta-pendetanya Karena Disini Saya Lihat Masih Ada Meja Masih Ada Meja Untuk Untuk Tempat Sesajen Atau Peralatan Kebutuhan Sembayang Pedande Pura Pura Ini Ada Karena Adanya Situs Kawitan Yang Sejarahnya Tidak Terlepas Dari Cerita Kejayaan Kerajaan Pelambangan Pada Abad Ke XIII Yang Dikenal Sebagai Salah Satu Kerajaan Hindu Terakhir Di Pulau Jawa Pusat Kekuasaannya Berada Di Banyuangi Kerajaan 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 Terima kasih.